PELATIH TIMNAS INDONESIA Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong mendapat sejumlah kabar baik dalam persiapannya membentuk Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Diketahui, gelaran kualifikasi Piala Asia 2022 akan digelar pada 8-14 Juni 2022 mendatang. Adapun Drawing Fase Group juga baru akan dilaksanakan pada 24 Februari mendatang. PUN, Timnas Indonesia terus bersiap dan berbenah untuk menargetkan lolos keputaran Piala Asia 2023. Sejumlah kabar baik melikuti persiapan Timnas Indonesia di ajang tersebut. Hal ini tampaknya juga memberikan sedikit rasa lega kepada Sintai Yong. Kabar baik pertama adalah Timnas Indonesia resmi masuk pot 3 kualifikasi Piala Asia 2023. Hal ini diperoleh usai pasukan Garuda mengalahkan Timor Leste pada FIFA Match Day Januari 2022. Dengan tambahan 7,65 poin, Indonesia naik ke peringkat 160 FIFA. Menggeser Singapura yang kini harus ada di peringkat ke-161. Poin yang dikumpulkan Indonesia saat ini adalah 1.001,61. Sementara Singapura adalah 1.001,78 poin. Dengan kenaikan peringkat FIFA, Indonesia masuk ke pot 3 dan memiliki peluang terhindar dari grup neraka saat brawing nanti. Di pot 3, Indonesia bersama Malaysia, Maladewa, Yaman, Afghanistan, dan Myanmar. 2. Peluang Mainkan Dua Pemain Keturunan Selanjutnya, Timnas Indonesia berpeluang memiliki tambahan kekuatan dari dua pemain keturunan yang saat ini masih diproses pergantian kewarga negaraannya oleh PSSI dan Menpora. Expo PSSI yang mengurusi masalah tersebut. Hasani Abdul Ghani memberi indikasi bila keduanya bisa bermain di kualifikasi Piala Asia 2023. Udah-udahan proses pemain turunan yang kini sedang digodok oleh Menpora Pemerintah untuk Timnas dapat terlaksana sebelum April. Kata Hasani Abdul Ghani dilansir bolasport.com dari laman Instagram pribadinya. Apabila terjadi, Insya Allah pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Piala Asia. Juni mendatang. Ujar Hasani Target Ketum PSSI adalah para pemain turunan tersebut dapat membela Timnas di babak kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF 2022, imbunya. Sementara Sintai Yong mengapresiasi langkah PSSI dan pemerintah Indonesia yang berusaha secepatnya agar pemain-pemain ini menjadi warga negara Indonesia. Saya berharap memang semua pemain naturalisasi dipercepat dan mengubah kewarga negaraannya. Saya akan sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan PSSI jika proses ini dipercepat. Kata Sintai Yong usai laga melawan Timnas Timor Leste. 3. Mark Klok bisa dipanggil Selain dua kabar baik di atas, Timnas Indonesia juga berpeluang diperkuat playmaker Persib Bandung. Mark Klok Setelah dinaturalisasi pada 2019 lalu, Mark Klok belum juga boleh membela Timnas Indonesia karena masalah administrasi. Mark Klok disebut tidak mampu menunjukkan dokumen bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia. Untuk itu, Klok harus tinggal dulu di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun. Ex-gelandang PSM Makassar itu pertama kali ke Indonesia pada 2017. Maka ia akan tinggal di Indonesia selama 5 tahun saat 2022. Mark Klok pun sempat berujar bila ia akan bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada April tahun 2022. Tidak sedikit juga usaha yang telah dilakukan agar harapan dan mimpi saya secepatnya terwujud. Semua dokumen pun telah siap. Tulis Klok di Instagramnya pada November tahun 2021. Tapi sayangnya keputusan mengatakan masih sebaliknya. Namun kabar baiknya adalah pada April tahun 2022 mendatang saya sudah bisa membela Timnas Indonesia. Dan itu hanya 6 bulan saja untuk menunggu momennya. Minggunya, Mark Klok sendiri sudah berbicara banyak dengan Sinta Eyong ketika menyaksikan laga pekan ke-19 Liga 1 antara Persif Bandung PS Bali United di Stadion Igusti Murah Rai, Denpasar, Bali, Kamis 13 Januari 2022. Di situ, ia memberikan bocoran tentang apa yang dibicarakan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Senang mendengar proyek berikutnya dari pelatih Sinta Eyong. Tulis Mark Klok, Jumat 14 Januari 2022. Itulah 3 kabar baik bagi Sinta Eyong dan Timnas Indonesia. Dari Nimin tetaplah jadi orang baik dengan. Terima kasih telah menonton!